pengembangan angkutan umum masal terus digencarkan, belum lagi tadi ada 24 titik kawasan yang direncanakan yang akan dikembangkan sebagai kawasan TOD. Nah kalau pandangan Anda sebetulnya seperti apa sih tren hunian TOD dalam beberapa tahun terakhir dan seperti apa prospeknya khususnya bagi kaum milenial? Ya baik, terima kasih. Jadi sebetulnya kalau kita lihat the past few years, masyarakat sudah cukup terbiasa dengan menggunakan transportation public. Jadi memang kalau kita lihat hunian yang berada di dekat dengan komputer lain, apakah itu MRT, kemudian komputer lain ataupun nantinya LRT, sepertinya ini juga akan masih menjanjikan. Dan menjadi suatu pilihan yang cukup menarik. Karena kalau kita lihat saat ini public transportation itu juga sudah membaik, baik secara service maupun secara kualitas. Jadi masyarakat juga sudah cukup familiar dan sudah cukup terbiasa untuk menggunakan public transportation tersebut. Oke saya akan kembali ke Pak Syafrin. Pak Syafrin sebelumnya Anda menyebutkan ada 24 kawasan yang prospektif untuk dikembangkan sebagai kawasan ataupun hunian TOD. Nah sejauh ini bagaimana sih Pak koordinasi dengan pengembang dalam menciptakan skema hunian TOD ini supaya ideal bagi pekerja yang berada di kawasan Jabertabek maupun milenial khususnya? Terkait dengan pengembangan kawasan berorientasi transi Jakarta, sudah ada regulasi yang mengatur terkait hal ini sesuai dengan peraturan gubernur. Dimana dalam peraturan gubernur tersebut sudah ditetapkan bahwa untuk pengelola kawasan berorientasi transit itu diberikan kepada operator angkutan umum yang melintasi di kawasan tersebut. Contohnya di MRT tentu pengelola kawasan tersebut itu adalah MRT dan dapat bekerja sama dengan pengembang setelah yang bersangkutan ditetapkan. Dan dalam proses ini tentu mereka bisa melakukan B2B dengan pemilik lahan ataupun dengan swasta yang berada di kawasan dimana kawasan tersebut sudah ditetapkan sebagai kawasan yang berorientasi transit. Memang dalam peraturan gubernur ditetapkan bahwa radius untuk kawasan berorientasi transit di sekitar stasiun itu adalah radius 800 meter. Mereka bisa melakukan konsolidasi lahan dan melakukan pembangunan. Tentu prinsipnya dalam pengembangan ini kita harapkan ada prinsip kompleksiti di sana. Jadi artinya keseluruhan tidak hanya dibangun tetapi juga dilihat ada lokasi-lokasi yang menjadi pusat kegiatan sehingga ini juga akan meminimalisir mobilitas masyarakat untuk keluar dari kawasan yang sudah ditetapkan. Atau kalaupun memang mereka akan melakukan mobilitas mereka langsung bisa menggunakan angkutan umum masal yang ada dalam radius kawasan berorientasi transit tadi. Demikian Bang. Oke saya akan kembali ke Ibu Vivian. Dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta Apakah Anda melihat ini sudah cukup memacu ataupun mendatangkan iklim positif bagi para pengembang untuk mengembangkan kawasan hunian TOD dan juga menarik minat bagi masyarakat khususnya milenial untuk menghuni di kawasan TOD ini? Sebetulnya kalau kita lihat pengembangan-pengembangan yang berorientasi TOD ini selain tadi dicukupkan atau dilengkapi dengan infrastruktur yang kita lihat adalah kebutuhan akan convenience, kemudian completeness dan juga community di mana harus diciptakan juga neighborhood yang baik kemudian juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang memadai kemudian juga bagi kalangan, bagi para buyers ini mereka merasa sangat convenient dengan walking distance ke pusat-pusat apakah itu tempat kerjanya ataukah tempat mereka perlu melakukan suatu aktivitas lainnya jadi kalau dirasa pertanyaannya apakah sudah cukup sebetulnya ini akan merupakan suatu kerjasama atau kolaborasi antara pemerintah dan pengembang di mana pengembang ini juga akan melihat opportunity di mana juga melihat demand dari market tersebut jadi banyak hal yang memang akan dan ini akan membutuhkan waktu sampai dengan suatu TOD itu memang benar-benar menjadi sesuatu yang lebih mature Oke, second ke Pak Syafrin Pak Syafrin apakah sudah dipastikan bahwa hunian ataupun khususnya lahan di sekitar pembangunan MRT dan LRT memang ini ditujukan untuk pengembangan kawasan TOD atau sebaliknya Pak karena dikhawatirkan ini akan menjadi kendala bagi para pengembang karena lahannya ini dikhawatirkan akan sudah cukup mahal Ya baik, jadi tentu dari sisi pengembangan kawasan transit oriented development yang sudah misalnya ditetapkan satu kawasan pengembangnya pengelola kawasan berorientasi transit tadi adalah PT MRT maka PT MRT akan mengkonsolidasikan lahan di kawasan stasiun tadi radius 800 meter tentunya dan kemudian menetapkan fungsi-fungsi dari sisi pengelolaan kawasan jadi fungsi-fungsi tadi dapat berupa hunian, komersil, perkantoran, dan lain sebagainya seperti yang tadi disampaikan Bu Vipin untuk tujuannya adalah agar begitu satu kawasan ditetapkan sebagai kawasan berorientasi transit maka akan terjadi mobilitas di dalam kawasan kita minimalisir masyarakat keluar kalau pun mereka akan keluar karena di dalamnya ada layanan angkutan umum masal rel tadi, maka mereka akan menggunakan kawasan tersebut dan keseluruhan kawasan ini sebelum dilakukan pengembangan tentu harus ditetapkan dulu RDTR-nya rencana detil tata ruangnya itu baru diterbitkan artinya memang perlu ada konsolidasi di sini di mana siapa yang ditetapkan sebagai pengembang kawasan kemudian mengkonsolidasikan lahan mana yang ke fungsi hunian huniannya pun tentu tidak keseluruhannya adalah middle up tetap akan ada affordable housing yang akan dibangun sehingga di sana yang saya sebutkan tadi ini menjadi complexity dan mix use dalam pengembangannya ini menjadi suatu kawasan yang secara keseluruhan fasilitas dan fungsi itu disatukan dalam struktur dengan terintegrasi dengan angkutan umum masal selamat menikmati